Selamat datang di Online Kids Service! Adakah Anda siap untuk berdoa dan berdoa? Siapkan Biblia Anda. Siapkan notebook dan pencipta. Siapkan tools untuk melakukan aktivitas kita. Tunggu dengan baik dan berhati-hati di skrin Anda. Selamat datang! Adik-adik, semuanya bangkit berdiri. Kita siap berdoa, kita memuji Tuhan. Oke, Kak Yanni. Semuanya lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Engkau sudah memberkati kami. Engkau menyertai kami sepanjang minggu ini. Hari ini kami mau mengucap syukur Tuhan. Kami mau memuji membesarkan namamu. Karena Engkau sudah sangat baik buat setiap kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Yuk adik-adik, kita semangat ya. Kita mau bekerja buat Tuhan. Ya, setiap anggota tubuh kita harus memuliakan Tuhan. Dari kepala, tangan, dan juga kaki. Bahkan bagian terkecil yaitu mulut kita. Kita harus memuji Tuhan. Kita pakai gerakan ya adik-adik. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upaku besar di surga. Yuk angkat tangan kita. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku. Kakiku berjalan cari jiwa. Upaku besar di surga. Terima kasih. Semangat lagi ya, Kak Dian. Oke. Kita mau memuji Tuhan. Tanganku kerja buat Tuhan. Mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa. Upaku besar di surga. Upaku besar di surga. Upaku besar di surga. Kita gak boleh lelah berbuat baik, Kak. Dimanapun dan sampai kapanpun. Kita harus semangat. Yang selalu mencuma. Jangan lelah. Bekerja di ladangnya Tuhan. Rok kudus yang beri kekuatan. Yang mengajar dan menopan. Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun Di atas dasar iman Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan Rok kudus yang beri kekuatan Tiada lelah, tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan, atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Ratakan tanah bergelombang, timpunlah tanah yang berubah Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Menjadi siap dibangun di atas dasar iman Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengerti isi hatimu Kala yang baik, Bapak kami mau datang kepadamu Mengucap syukur buat segala kebaikanmu Bapak ku datang kepadamu Ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka telingaku Ku mau dengar suaramu Biar ku mengenalmu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Terima kasih Bapak Bapak ku datang kepadamu Ucap syukur Ucap syukur atas kebaikanmu Sekarang ku buka telingaku Ku mau dengar suaramu Biar ku mengenalmu Biar ku mengenalmu Lebih dalam, lebih dekat Bapak ajar ku mengerti Tentang isi hatimu Biar ku mengerti Bapak ku mengerti Tentang isi hatimu Bapak ajarku mengerti tentang isi hatimu Ajar kami mengerti tentang isi hatimu Tuhan di dalam hidup kami Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan Engkau Allah yang luar biasa ajar kami untuk tidak lelah berbuat baik Tuhan Terima kasih ya Bapak kami mau siapkan hati kami dan telinga kami untuk mendengar firmanmu Tuhan memberkati Kak Yohana yang akan menyampaikannya bagi kami Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Semua yang siap dengar firman katakan Amin Shalom adik-adik gimana kabarnya nih Wah tanpa terasa kita sudah di akhir bulan Januari tahun 2021 Wah senang sekali Kak Yohana bisa menyapa adik-adik sekalian Nah hari ini Kak Yohana punya cerita yang spesial buat adik-adik Wah kira-kira adik-adik tau gak ya tokoh ini Dia adalah seorang bapak-bapak yang usianya sudah sangat tua adik-adik Mungkin usianya seperti kakeknya adik-adik Nah usianya adalah 80 tahun Nah namanya adalah Barsilai Siapa adik-adik Barsilai Ya dia adalah seorang yang sudah tua berusia 80 tahun namun dia adalah orang yang sangat kaya Nah bapak ini sangat istimewa loh adik-adik Nah adik-adik penasaran kan gimana ceritanya Adik-adik duduk yang manis dan dengarkan Kak Yohana cerita ya Nah adik-adik suatu hari Barsilai ini harus melayani Raja Daud saat berada di Mahanaim Dan tugasnya adalah menyiapkan makanan Raja Uh enak sekali ya Kira-kira Pak Barsilai bisa masak apa aja tuh buat Raja Daud Ayo kita kembali lagi ke ceritanya ya Jadi si Pak Barsilai ini memberikan pelayanan yang sangat baik untuk Raja Daud Sampai-sampai Raja Daud itu akhirnya hatinya luluh Dan ingin memberikan hadiah buat Barsilai Wah Raja Daud baik sekali ya Iya dong karena Raja Daud juga melihat Pak Barsilai ini melayani dirinya dengan sangat maksimal Hingga akhirnya Raja Daud mau agar Pak Barsilai tinggal bersama Raja Daud di istana Wah adik-adik bisa bayangin gak kalau tinggal di istana kayak apa ya Wih pasti luas banget tempatnya bagus terus banyak hal-hal yang seru dan menarik di istana Tapi coba adik-adik tebak kira-kira Pak Barsilai bilang apa ya Kira-kira mau ikut Raja Daud tinggal di istana atau enggak Oh masa apakah Pak Barsilai mau ternyata tidak adik-adik Pak Barsilai memilih untuk kembali ke tempat tinggal asalnya dan tidak mengikuti Raja Daud di istana Ya kenapa ya karena Pak Barsilai mempunyai kerendah hatian Dia mau untuk melayani Raja tanpa berharap balasan Tanpa mengharapkan imbalan Keimbalan itu apa? Ya imbalan itu adalah hal yang bisa diberikan kembali setelah kita menolong seseorang Nah luar biasa sekali ya Pak Barsilai ini Dia mau menolong dengan tulus hati Wah siapa adik-adik di rumah yang seperti Pak Barsilai Suka menolong tapi tidak berharap imbalan Siapa? Wah hebat semua adik-adik ya Nah jadi akhirnya Pak Barsilai setelah memilih untuk pulang ke tempat tinggal asalnya Pak Barsilai juga mengatakan kepada Raja Daud Raja-raja saya tidak usah ikut Raja ke istana Tapi biar hambamu inilah yang bernama Kimham Yang mengikuti Raja untuk tinggal di istana Pak Barsilai akhirnya kembali ke tempat asalnya adik-adik Wow luar biasa sekali ya Dia mau melayani Raja Daud tanpa pamrih Tanpa mengharapkan imbalan Dia mau melayani dengan segera hati Dengan rendah hati Nah adik-adik yuk kita sama-sama jadi seperti Barsilai Yang suka membantu Yang suka menolong Nah adik-adik bisa lihat loh Di sekitar adik-adik kira-kira siapa yang bisa dibantu Oh mama lagi banyak cucian piring Kalau adik-adik sudah bisa mencuci piring Adik-adik bisa bantu mama untuk cuci piring Oh ternyata Koko butuh bantuan untuk membereskan mainan Nah adik-adik juga bisa bantu beresin mainan Oh ternyata Meme gak bisa buka snacknya sendiri Adik-adik bisa adik-adik kasih bantuan Oke Dan coba adik-adik harus ingat ini ya Kenapa kok kita harus menolong orang tanpa mengharapkan imbalan Kenapa yuk Ada yang tahu? Karena biarlah kebaikan hati kita bisa dilihat semua orang Dan kebaikan itu bisa mempermuliakan Bapak kita di surga Nah jadi karena itu adik-adik Kita harus memiliki hati yang rendah hati dan suka menolong Oke Oke Nah sekarang kita mau hafalkan ayat hafalan dulu Masih ingat apa ayat hafalannya? Di kitab apa? Amsal Oke Amsal 22 Ayat keberapa? Ayat keempat Oke kita hafalkan sama-sama sekali lagi ya Amsal 22 Amsal 22 Ayat 4 Ganjaran Kerendahan hati Dan takut akan Tuhan Adalah Kekayaan Kehormatan Dan Kehidupan Sekali lagi Amsal 22 Amsal 22 Ayatnya yang keempat Ganjaran Kerendahan hati Dan takut akan Tuhan Adalah Kekayaan Kehormatan Dan Kehidupan Ya Hari ini Adik-adik Sudah belajar Dari Siapa tadi tokohnya? Bersi Lai Untuk selalu Melayani Atau suka menolong Dengan Bunda hati Dan tanpa pamrih Tanpa mengharapkan imbalan Dan itulah yang Tuhan mau Mari kita praktekkan ini sama-sama ya Adik-adik Oke adik-adik Cerita Kak Iwana sampai disini Mari kita satu dalam doa Adik-adik lipat tangan Tutup mata Kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Terima kasih untuk firmanmu Terima kasih telah mengingatkan kami Untuk memiliki hati yang selalu rendah hati Suka menolong Tanpa mengharapkan balasan Tuhan Ijinkan kami Engkau bentuk lebih dan lebih lagi Agar menjadi pribadi-pribadi yang tulus Yang menyenangkan hati Tuhan Dan juga menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami Ajar kami Tuhan Seperti bersilai Yang mau Untuk memberikan yang terbaik Ketika kami melayani orang lain Terima kasih Tuhan Dalam namamu kami berdoa Dan kami bersyukur Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!